Masyarakat Kecamatan Pandra Kabupaten Biren sangat antusias mengikuti pengajian subuh. Pengajian berlangsung di Masjid Besar Betul Kiram Pandra dan acara ini didukung pemerintah Kabupaten Biren dengan pengajian subuh keliling yang ke-58. Kegiatan pengajian ini digagas oleh Dinasyan Islam Kabupaten Biren yang dihadir ratusan masyarakat. Pengajian subuh rutin digelar dan sudah berlangsung lima tahun yang lalu. Tidak kurang sedikitnya seratus orang jamaah hadir setiap hari. Pengajian dimulai dengan lantunan Tuhan dan sikir sekaligus membaca surat wakiyah yang dipimpin oleh Tengku Samselbari. Sekta Kabupaten Biren, Haji Zulkifli menyampaikan pengajian subuh keliling berjuan untuk membedakan masyarakat dalam rangka peningkatan penerapan masyarakat Islam di Kabupaten Biren. Kami dari Kabupaten mengucapkan terima kasih kepada seluruh masyarakat di Kecamatan Tantra. Kami ini Pak Cama pertama jajarannya sehingga pada subuh ini telah terkena salat subuh kejamaah ke 5 ke mesjid ke-58. Dan insya Allah untuk Jumat-Jumat yang akan datang kami mungkin dapat lagi kembali ke mesjid ini. Dalam kesempatan tersebut, Kepala Dinasan Islam Kabupaten Biren, Jufri Wan, mengajak masyarakat Kecamatan Tantra untuk hadir mengikuti pengajian dan sholat subuh berjamaah, sekaligus untuk mematmurkan masjid yang diisi dengan kegiatan keagaman melalui pengajian anak-anak dan majlis taklim setiap hari. Kita tidak mengajakkan didasar dalam rangka terus untuk memberdayakan masyarakat dalam rangka untuk peningkatan pelaksanaan syadérieuran Islam di seluruh Kabupaten Biren. Ide dasar ini adalah yang ditetuskan oleh Bapak Kulupati dan Bapak Kusik Kepala Dinasan Islam Maka kami implementasikan pelaksanaan ini dengan terus merangkul seluruh masyarakat agar selalu memamurkan masjid. Melalui kegiatan pengajian subuh ini sekaligus dalam rangka penegakan syarat Islam secara kafah di Kabupaten Biren Tim Liputan, Aceh TV